Mengeluarkan keabsahan atau apabila Bapak Menteri mengisahkan KLB tersebut, benya Allah, saya siap bersaksi sampai di pengadilan bahwa KLB tersebut adalah ilegal dan tidak memenuhi syarat. Terakhir, permohonan maaf saya kepada Bapak Ketua Umum yang saya cintai, saya banggakan Bapak Agus Harimurti Yodoyo. Saya mohon maaf dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar, saya ikut. Yang pada akhirnya, saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB, kami berontak karena tidak sesuai harapan, tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarubin. Yang pertama, dari daerah Maluku, berontak karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai iming-iming, tidak sesuai janji. Dengan terlaksana KLB akan merapatkan sekian uang, pada akhirnya cuma dapat 5 juta. Yang kedua, dari pekuah, mereka melakukan lagi, memberontakan, tiba-tiba diamankan juga oleh Pak Nasarubin. Begitu juga dari daerah lain, yang terakhir itu dari Sulawesi Utara, salah satunya saya, saya tidak terima sama sekali. Karena saya sudah berkorban, saya sudah melawan ketua DPC saya, sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Jadi, yang kedua, saya mohon maaf dengan keterlibatan saya ini kepada Ketua DPD saya, Bapak Mor Bastian. Mohon maaf dengan keterlibatan saya, karena itu, Pak, saya diiming-iming uang. Yang paling terakhir, saya merasa bersalah, dan saya merasa menyesal, sudah mengikuti Kongres Luar Biasa ini, tanpa seizin, Ketua DPC saya, yang begitu saya hormati, begitu saya banggakan, seorang guru politik saya, Bapak Insinyur Ishak Sugihang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dengan keterlibatan saya, tanpa pamitan sama Ketua. Tanpa minta persetujuan, tanpa minta SK, saya sudah melengkahi Ketua. Datang ikut Kongres dengan ajakan Bapak Feki, karena iming-iming uang gede. Ingin-iming, diiming mendapat uang 100 juta. Saya ikut. Demikian, itulah proses yang terjadi dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deliserdang. Tempatnya di Sibolani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sudah jelas ya? Sangat jelas, artikulasinya sangat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka-mereka, para kader kita, banyak yang menjadi korban Tentu merasa bersalah dan kita sebagai sahabat tentu bisa memaafkannya Karena saya juga tidak membayangkan pasti bergemuruh rasa hatinya Di satu sisi sangat berat untuk berangkat ke Deli Serdang Tapi di sisi lain mungkin ia punya kebutuhan Nah yang jahat itu siapa sekarang? Saya kalau masih ingin diketahui sebetulnya ada Bung Gerald di sekitar kita ini Untuk kita lebih yakin lagi bahwa ini bukan rekayasa Tidak disiapkan skripnya Boleh Bung Gerald datang ke depan? Ada juga sebetulnya satu orang lagi disini Namanya Bung Rahman Don Tili Mantan ketua DPC Bolaang Mongondo Utara Ini juga kemarin sudah menyampaikan testimoni Terima kasih ya Bung Gerald dan Bung Rahman Saya dapat memahami situasinya Mudah-mudahan kita bisa tetap bersama Saya bangga Bagaimanapun saya bangga Kita semua bangga atas keberanian dan kejujuran Artinya Bung Gerald, Bung Rahman masih punya hati Masih punya kesetiaan bersama para sahabat Partai Demokrat Yang memang telah berjuang sekian lama bersama-sama Ya Terima kasih sekali lagi Dan ini cukup banyak yang sudah kita dapatkan Saya hanya ingin membuktikan Bapak-Ibu sekalian Para sahabat dan tentunya masyarakat Indonesia Apa yang terjadi itu sekali lagi tidak bisa dibenarkan Seperti penuturan dari Bung Gerald dan Bung Rahman Itu saja poin dari testimoni yang tadi kita saksikan bersama Terima kasih Bung Gerald Terima kasih Bung Rahman Bisa kembali Langsung minta maaf kepada ketua DPD-nya Teman-teman wartawan yang saya cintai dan banggakan Dengan testimoni yang tadi kita saksikan bersama Saya ingin mengajak kita semua Untuk melakukan sebuah refleksi kebangsaan Bangsa kita adalah bangsa yang besar Masyarakat yang berbudaya tinggi Dengan nilai-nilai yang luhur Ramah-tamah, sopan dan santun Juga dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan etika Itulah yang menjadi warisan budaya kita sesungguhnya Sebagai bangsa yang besar Kita memiliki potensi Untuk menjadi negara yang besar dan maju Untuk menjadi negara yang besar dan maju itu Tidak mungkin bisa dicapai Dengan proses yang sesaat Dan waktu yang singkat Untuk itu membutuhkan proses Baik waktu dan kerja keras Keringat Bahkan darah Dan air mata Untuk mencapai tujuan besar itu Yang dibangun Dengan moral dan etika Bukan dengan jalan pintas Apalagi menghalalkan segala cara Baik menggunakan kekuatan uang Maupun menggunakan elemen kekuasaan Hari ini Sebagai mana kita saksikan Dalam testimoni peserta Kongres Ilegal tersebut Kita disajikan oleh suguhan Praktik-praktik politik yang tidak fair Saya bicara disini Tidak hanya dalam konteks Sebagai ketua umum partai politik yang sah Tetapi juga sebagai generasi muda Yang menginginkan Masa depan Atas bangsa dan negara ini Yang lebih baik Saya yakin kita semua Memiliki cita-cita besar itu Apapun Identitas kita Apapun profesi Dan generasi kita Saya meninggalkan dunia militer Insyaallah Dengan tujuan yang baik dan mulia Untuk Sama-sama Mewujudkan dan membangun demokrasi Yang lebih baik Melalui perjuangan politik Bagi saya Seperti yang dikatakan Bung Leimena Sebagai salah satu pendiri bangsa Politik seharusnya Adalah etika untuk mengabdi Bukan semata-mata Cara untuk berkuasa Inilah esensi Dari konferensi persore hari ini Saya ingin membawa pesan Demokrasi yang sehat Dan juga nilai-nilai Fairness Kita tidak bisa lagi Berkompetisi dengan cara-cara yang tidak fair Dan tidak sehat Karena kompetisi yang tidak fair Dan tidak sehat itulah Yang mengurungkan Mengurungkan niat Putra putri terbaik bangsa Untuk masuk dalam gelanggang politik Untuk itu Yang saya perjuangkan Yang kami perjuangkan Bukan hanya Kedaulatan Kehormatan Eksistensi Dan masa depan Partai Demokrat Tetapi lebih besar dari itu Yang kami Dan kita semua Perjuangkan adalah Nasib Dan masa depan Demokrasi Bangsa kita Terhadap KSP Muldoko Secara pribadi Saya tidak ada masalah Dengan beliau Tapi jujur Yang membuat Saya kecewa Karena suka Atau tidak suka Beliau terlibat Dalam gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat Tetapi Sebagai manusia biasa Tentu kita semua Ada kurang Dan salah Salahnya Untuk itu Apabila beliau Menyadari Kekeliruannya Saya pribadi Tentu Memaafkannya Sebagai mantan Prajurit Dan beliau Mantan Panglima Saya tetap Hormat Itulah tradisi Keprajuritan Yang kami Junjung tinggi Di militer Once a soldier Always a soldier Tetapi Kami bermohon Kebesaran hati Untuk bisa Menyadari Bahwa apa Yang telah terjadi Dan apa Yang dilakukannya Memang Telah menyakiti Ratusan ribu Bahkan jutaan Kader Dan simpatisan Partai Demokrat Akhirnya Saya berpesan Kepada seluruh Kader Dan simpatisan Partai Demokrat Dimanapun Saudara berada Meski kita Saya ulangi Meski Kita miskin Harta Tetapi Jangan miskin Harga diri Hiduplah dengan Landasan ilmu Dan nilai-nilai Etika Serta moralitas Karena dengan Landasan-landasan Landasan itulah Insya Allah Negara kita Akan semakin besar Dan maju Demokrat Ingin menjadi bagian Dari itu Terima kasih Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Terima kasih.